Pemirsa, kita perlu semakin meningkatkan kewaspadaan dalam memarkirkan kendaraan. Karena aksi pencurian semakin canggih dan hanya dalam hitungan detik, pencuri mampu menjebol kunci kendaraan. Sementara itu, seorang pria mencuri sepeda lipat di kawasan Pulau Gadung, Jakarta dan terekam CCTV. Pelaku memanfaatkan situasi yang sepi. Pencurian sepeda motor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terekam CCTV. Kurang dari satu menit, motor korban berhasil dibawa kabur pelaku dari sebuah kafe di Perumahan Geria, Bukit Jaya, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski kondisi jalan tengah ramai, tak butuh waktu lama pelaku tanpa ragu membobol dan membawa kabur sepeda motor milik barista kafe. Saat kejadian, tidak satu pun dari mereka sadar dengan aksi pelaku, pasalnya kondisi jalan dalam keadaan ramai. Kasus pencurian motor telah dilaporkan ke pihak Polsek Gunung Putri dan tengah dalam proses penyelidikan. Ya, maghrib-maghrib ya, jalan-jalan juga rame, tapi ya orang mungkin nggak sadar kali kalau itu paling ya. Jadi ya dia berdua, yang satu dijagain motor yang dia bawa, yang satu ngambil motor yang ada di sini. Motor apa sih yang hilang? Motor Honda Beat. Honda Beat? Iya. Pelaku berapa orang? Dua orang. Dua orang. Nah, mbak, di sini udah sering atau belum sekejadian kehilangan? Di sini, kalau di sekitar lingkungan sini sih udah sering. Udah sering. Kembali terjadi aksi pencurian kali ini sepeda lipat milik warga di Jalan Cipinang Jagal, Pulau Gadung, Jakarta. Dalam hitungan detik, pelaku mampu menggasak sepeda lipat yang berada di depan rumah warga. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan kondisi saat korban maupun warga menunaikan ibadah sholat isya berjamaah, sehingga tidak ada yang mengetahui aksi pelaku. Rumah korban berada tepat di depan musolah. Saya kurang tahu juga karena waktu itu selama juga lagi sholat. Terus setelah tiba-tiba orangnya juga udah nunggu duduk di sebelah. Sudah, suami sholat dia langsung ambil aja. Maka waspadalah terhadap kendaraan yang akan Anda parkirkan. Diperlukan kunci ganda meski dirasakan aman. Tim Liputan E-News melaporkan.